Iya oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizzy Dan yap, kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Bansos Yah, Bansos Siapa sih yang gak suka dengan yang namanya Bansos? Terutama di game kesayangan kita yaitu Genjin Impact Oke teman-teman, kali ini Mihoya sudah merilis ya Hadiah-hadiah apa aja yang nanti bakalan kalian dapatkan di event mendatang Oke, nama eventnya itu adalah Jalan Giyok Berkilau Event Login Harian So, jadi disini ada event login yang dimana kalian mendapatkan EF ya Intertained Fate di hari ke-1, hari ke-3, hari ke-5, dan hari ke-7 Total ini sekitar ada 10 EF Jadi kalian bisa gacha 10 kali teman-teman Disini juga kamu dapat Mora 80K Dan disini juga kamu dapat Mystical Enchantment Ore dan juga buku XP Nah, untuk event login ini dimulai pada tanggal 14 Oktober 2022 sampai 31 Oktober Jadi kalau lewat dari tanggal 31, ya sorry-sorry aja nih ya Hadiahnya bakalan hilang Nah, untuk persyaratan itu kalian harus level 5 Nah, nggak cuma itu aja teman-teman Ternyata Mihoya juga merilis karakter-karakter apa aja yang nanti barengan sama si Nilo Nah, ini kan nanti bakalan Nilo nih yang bakal di-rate up Dan ternyata untuk bintang 4 yang kamu bisa lihat ada Beido, ada Barbara, ada si Xiangling Waduh guys, ini mana karakter gue udah C6 semua lagi kan? Aduh, nggak guna banget Aduh, seandainya karakter lain ini Barbara, Beido, dan Xiangling Ya ampun Astaga guys, guys Waduh, ini untuk karakter bintang 4-nya Jujur aja sih, gue udah punya semua gitu Bahkan sudah sampai C6 Nah, buat teman-teman yang belum C6 Xiangling Barbara, ataupun Beido Ini kesempatan kalian Selain banner Nilo, disini juga ada banner rerun yaitu Albedo Nah, buat teman-teman yang pengen gejah Albedo Monggo deh Untuk karakter bintang 4-nya ini juga tetap sama ya Apakah Albedo bagus bang? Menurut gue sih masih bagus-bagus aja sih Apalagi kalau misalkan kalian butuh tim Geo Selain Nilo dan Albedo, juga disini ada banner weapon-nya teman-teman Nah, banner weapon-nya ini win-to-win lah ibaratnya ya Kalau gue bisa bilang Karena disini ada yang di rate up Kay of Kaj Nisut ya Dan PJC Ya, PJC Jadi kalau misalkan kalian nggak dapet weapon signature-nya si Nilo Kalian bisa pake yang namanya PJC teman-teman Wah, PJC ini enak banget guys ya Terutama dia menambahkan crit rate kalian Jadi nggak usah pusing-pusing ya mikirin yang namanya crit rate Lalu disini juga ada beberapa weapon bintang 4 ya Nah, ini ada weapon-nya Nilo nih yang dipake di PV Yaitu si Pons, Moonlight, dan lain-lain ya Disini ada Dragon's Band, Renslacer, ada Secret Vical, dan sebagainya lah ya guys Pokoknya ini banyak banget yang mungkin aja nanti berguna buat kalian Nah, untuk gajahnya ini dimulai pada tanggal 14 Oktober 2022 Jam 18.00 Jadi, jam 6 sore ya Pas banget maghrib ini bakalan rilis nih So, jadi buat teman-teman yang bingung kapan banner Nilo ini berganti Hari Jumat tanggal 14 Ok? Jadi siapin aja primogamnya dari sekarang So, seperti itu aja teman-teman untuk videoku kali ini Nah, apakah kalian bakalan gajah Nilo ini teman-teman? Atau mungkin kalian skip karena bintang 4-nya tidak terlalu menarik? Atau mungkin karena Nilo-nya tidak menarik bagi kalian? Coba deh nanti kalian komen di bawah ya alasan kalian itu nge-skip Nilo Tapi kalau soal Bansos, kalian pastinya nggak bakal nge-skip itu kan? So, itu aja buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa di-like dan di-share ya Dan ya buat kalian, selamat beraktivitas Dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax